Hai semua, selamat datang di channel Aziza Anum Cooking Video kali ini, aku akan membuat roti kinamun roll yang sangat lembut, empuk, dan aromanya harum Yuk, tonton terus videonya sampai habis Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih 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 bisa dikurangi dan jika kita ingin banyak bisa ditambahkan kayu manisnya lalu masukkan gula halusnya gula halus ini adalah pengganti dari brown sugar karena saya tidak pakai brown sugar, saya pakai gula halus bisa kalian mix dengan green tea, dengan keju ataupun dengan coklat lalu digulung digulung seperti ini agak saling nyatung gulungannya lalu kita siap potong adonannya kita potong satu persatu adonannya sekitar 2 cm saja lebarnya potong lagi sampai selesai dipotongnya masukkan adonan roti ke loyang yang sudah dilapisi mentega atau margarin loyangnya sesuaikan saja bisa pakai bentuk bundar ataupun sejumpat lalu tutup dengan mangkok atau dengan serbet selama 45 menit hasilnya hasilnya seperti ini mengembang lalu kita oven dengan oven tangkering selama 20 menit dengan api sedang setelah 20 menit diangkat siap disajikan wow tampak lembut sekali roti kinamunnya ya terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa like subscribe komen dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku selamat menikmati